Hari ini, Bubu akan mendongeng mengenai serangan belalang di negeri Mesir. Awalnya, Lubi dan Coco sedang makan mencari daun untuk dimakan. Lalu Coco bilang, Lubi, kita makan tiap hari nih daun kok gak habis-habis ya? Lalu Lubi bilang, karena jumlah kita sedikit. Coba kalau jumlah kita jutaan, pasti daunnya habis. Eh, kita pernah loh terjadi serangan belalang di negeri Mesir dan menghabiskan semua tanaman. Masa, masa, kata belalang lainnya gitu. Ya benar, begini ceritanya. Pada waktu jaman Fir'aun, sebagian besar penduduk Mesir tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa AS. Mereka tidak mau menyembah Allah SWT. Lalu kemudian musibah datang, silih berganti terus mengelus musibah. Akhirnya, rakyat Mesir datang dengan Nabi Musa AS. Kemudian mereka berkata, Wahai Musa, kami sudah tidak tahan lagi. Mohonkan kepada Tuhanmu untuk mengakhiri kemarau panjang ini. Kalau hujan sudah turun, kami berjanji akan mengikuti ajaranmu. Kami akan menyembah Tuhanmu. Akhirnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah SWT. Beliau memohon agar Allah menjatuhkan atau menurunkan hujan di negeri Mesir. Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Tidak lama kemudian, langit kemudian mendung dan air turun ke bumi. Lalu kemudian hujan. Rakyat Mesir pun bersuka cita. Nabi Musa mengingatkan kepada rakyat Mesir. Apabila hujan turun, mereka akan menyembah Allah SWT. Rakyat Mesir malah mencibir. Bencana ini sebenarnya ulangmu, Musa. Dengan zihirmu, kamu pasti membuat negeri itu menjadi kemarau panjang. Ini cara kamu untuk memaksa kami mengikuti ajaranmu. Rakyat Mesir memang benar-benar bandel pada saat itu. Pantas saja Allah SWT menegur mereka dengan bencana lainnya. Akhirnya, bencana kelaparan kembali mengancam rakyat Mesir. Saat sedang susah, mereka ingat lagi Nabi Musa AS. Mereka datang lagi. Wahai Musa, hujan sekarang gak berhenti-berhenti turun. Ladang dan kebun kami terendam banjir. Bahkan rumah-rumah kami juga tergenang air. Mohonlah pada Tuhanmu untuk menyelesaikan hujan ini. Kali ini kami berjanji akan mengikuti ajaranmu dan akan menyembah Allah SWT. Wata'ala, kalau hujannya sudah berhenti. Nabi Musa gembira mendengar ucapannya. Beliau memohon agar Allah SWT menghentikan azabnya. Hujan pun berhenti. Doa Musa terkabur. Banjir surut. Dan keadaan kembali seperti semula. Tanaman kembali mulai tumbuh. Saat panen tiba, rakyat Mesir bersuka cita. Lampu lagi-lagi mereka ingat janji. Mereka tetap menyembah berhala. Akhirnya, suatu hari awan aneh bergulung-gulung di udara. Mereka ternyata itu adalah sekumpulan pasukan belalang. Mereka menyerang semua tanaman. Semua kebun, semua tanaman di Mesir diserang oleh belalang. Habis semua. Pertama sepetak kebun. Mereka menghabiskan setiap helai daun. Lalu kemudian tinggal tersisa batang dan ranting. Sehabis kebun, mereka ke ladang gandum. Diserang juga sampai habis. Makan, makan, makan. Semakin mereka makan, semakin mereka lapar. Belalang itu seru makan. Lalu kemudian rakyat Mesir kebingungan kan. Mereka kembali datang di Nabi Musa. Wahai Musa. Hama belalang menyerbu ledang kami. Hampir tidak ada tanaman tersisa. Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar mengakhiri bencana ini. Musa kemudian berkata, Oke, aku akan memenuhi permintaan kalian. Tapi berjanjilah. Kalau kalian tidak akan menyembah berhala lagi. Sesungguhnya hanya Allah SWT, Tuhan yang patut kalian sembah. Iya, iya kami berjanji. Kata mereka beramai-ramai. Tepati ucapkan kalian, jangan ingkar janji lagi. Tukas Nabi Musa. Akhirnya rakyat Mesir berpandang-pandangan. Pasti-pasti, janji itu kan kami tepati. Nabi Musa kemudian memanjatkan doa lagi kepada Allah SWT. Ya Allah, hentikanlah musibah ini kepada negeri Mesir. Belalang-belalang itu kenyakkanlah dan kenyangkanlah mereka. Ketika Nabi Musa memanjatkan doa, belalang-belalang kemudian tiba-tiba merasa kenyang. Aduh, kenyang, kenyang. Mereka tidak bersuara makan lagi. Nggak mau makan. Akhirnya mereka berbondong-bondong meninggalkan negeri Mesir. Mereka terbang dan sebagainya. Dan akhirnya Mesir kemudian tunduk pada Musa dan ajaran Allah SWT. Begitu ceritanya. Terus kata belalang yang lain berarti kebaikan selalu menang. Dan kita harus menepati janji.